Halo, selamat pagi. Halo, ya. Oke, selamat pagi. Wah, ayo kita awali dulu dengan doa sesuai dengan yakinan masing-masing. Supaya pertemuan kali ini yang sudah memakan kuota ya. Dari orang buah yang berjaya keras, sempurna seringat untuk kalian semua. Kuota yang dibeli ibu, bapak kalian untuk pembelajaran jaring menjadi ada artinya, ada manfaatnya. Begitu, silakan berdoa. Silakan. Kalian sudah lihat video yang pertama? Sudahkah kalian lihat video yang pertama? Sudahkah? Nah, siapa yang bisa jawab, siapa yang bisa jawab, inti dari pembelajaran kita yang melalui video yang lalu itu, intinya kita itu belajar tentang apa tuh? Silakan jawab. Silakan jawab. Sebelumnya buka dulu mikrofonnya, terus kemudian sebutkan nama dan plus. Silakan. Silakan. Ini dari pembelajaran jaring yang pertama, itu apa tuh sebenarnya? Kalian boleh jawab. Jika bisa, bisa sebutkan nama dan plus. Bisa? Sudah segera semua ya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, pakai seragam. Siapa yang bisa? Silakan, buka mikrofon, terus kemudian saya, misalnya kita kelas ini. Saya mau jawab, Pak. Ya, silakan. Inti dari pembelajaran kita minggu yang lalu itu apa? Kita belajar tentang apa? Nah, itu di, Pak Eko dibengkel penjujian mobil, terus kemudian lihat sistemnya seperti itu. Itu mobil terangkat, tapi kok yang mengangkat hanya seorang motir. Kan itu mustahil ya kalau tidak menggunakan alat. Nah, alatnya namanya apa? Pakai hukum apa? Pada prinsipnya bagaimana? Cara kerjanya bagaimana? Oh, nih. Siapa yang bisa? Ini, Pak Eko, sudah bawa jahat bar nilai. Bagi kalian yang mau jawab, silakan. Ada penimbang yang tersendiri buat kalian. Tidak harus betul, Pak. Takut salah. Enggak, enggak usah. Yang penting kalian berpendapat. Sudah bagus. Alatnya ini kan yang kemarin Pak Eko tunjukkan di video. Masih ingat tidak? Masih ingat? Siapa yang masih ingat nih? Alatnya seperti ini kan? Bagian sini yang bagian mobilnya sini. Ini yang monternya di sini. Ini apa-apa isinya? Sacaer. Nah, ini sutikan besar banget. Luas penampangnya besar, luas penampangnya kecil. Emang seperti itu hukum pascal. Ya, dengan gaya kecil mampu menghasilkan gaya besar. Gitu kan? Ya, siapa yang bisa jawab? Pertamaian saya. Halo, dengar suara saya. Salamu alaikum. Suara ini sekarang jelas. Oh, suaranya sekarang jelas. Sekarang jelas. Sekarang jelas. Ada Dita, ada Sejaga, Lohadagalifatwa, ada Dianda, ada Firdaus, ada Dinda, ada Amami, ada Artaya, Puan. Terima kasih yang sudah bergabung. Silahkan kembali fokus pada pelajaran hari ini. Supaya kuota yang dibelikan oleh orang tua kamu itu ada manfaatnya hari ini. Pembelajaran hari ini. Ya, ayo siapa yang mau buka suara? Apa sih inti dari pembelajaran kita minggu lalu? Firdaus mau jawab? Nama dulu. Nama, kelas. 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 Ya, kita buka dulu. Kelas, kelas, pandi. Maaf ya, agak lama ya. Gak pandi ya? Silahkan bicara. Oke, sifat. Hendang kelas 8D ya. Jadi dengan gaya kecil, dihasilkan gaya yang besar. Nah, sekarang saya mau tanya sama sifat. Ketika Pak Eko dibekel, pencucian mobil itu gaya kecil itu di mana? Nah, gaya besar itu di mana? Satu pertanyaan. Langsung dapat nilai. Kati tadi openingnya. Yang bagian kecil itu yang montirnya atau yang mobilnya. Nah, terus gaya yang besar itu untuk mengangkat atanya. Ya, saya punya mobil di rumah? Punya. Ya, gak pernah diajak orang tua untuk mencuci mobil? Gak pernah. Nah, tapi pernah lihat pencucian mobil? Nah, ya. Kalau kamu kritis, kamu analitis, kamu pasti bertanya, kok bisa ya? Itu mesinnya di mana? Sistemnya di mana? Sistemnya ada di mana? Yuk, sekarang gantian selain sifat. Sifat sudah betul menjawab. Tadi jawabannya adalah dengan gaya kecil, dihasilkan gaya besar. Terus tadi saya tanya, pada sistem pencucian mobil itu bagian yang kecil itu di mana? Atau bagian montirnya yang menekan. Terus kemudian mobilnya naik. Tak mungkin dengan cara, dengan menggunakan cara biasa. Pasti dengan cara ini. Nampaknya sederhana, tapi sistem ini sudah dipakai untuk mengangkat sistem pengangkatan mobil pada pencucian mobil, kemudian rem hidrolik, dan lain sebagainya. Ada beberapa yang mau jawab lagi? Selain sifat endang kelas 8D, tentu ada ya. Selain sifat endang kelas 8D, tentu ada ya. Laki-laki, jadi perempuan, ini tadi putra, ini tadi putri, sekarang putra juga ya. Yuk, siapa yang mau coba? Ataya juga ya, sudah usah dibatasi, putra putri sembarang saja. Siapa yang mau jawab? Oh, siapa yang masih ingat pertanyaan dari video yang kemarin itu, itu jawabannya berapa? Berapa Newton? Dengan gaya berapa, dihasilkan gaya berapa? Secara matematis. Secara matematis. Ayo. Alpinur. Siapa ini? Kelas berapa? Kir, kelas berapa? Oh, kelas berapa? Kelas berapa? 8E Oke, namanya siapa, Mas? Muhammad Muhammad Hita Zaki Hiroshi Ya, silakan, jawabannya berapa? 60.000 Newton, gaya awalnya berapa F1-nya? 60 Newton itu dihasilkan berapa? 60.000 Newton, betul? Iya, betul sekali. Sekarang saya tanya semua, jawabannya apakah sama? 60.000 Newton, bisa dibuka, amai kalian? Sama Sama Oke, baik Siap Jadi, semua betul ya Memang saya lihat pekerjaan kalian yang sudah masuk di Google Form itu, jawabannya 60.000 Newton semua Dengan gaya 60 Dihasilkan gaya 60.000 Newton Coba pikir, berapa kali lipat itu? 1.000 kali lipat, oh Nah, ibaratnya montir mengeluarkan 60 Newton Itu menjadi 1.000 montir, oh Yang mengeluarkan gaya yang sama, jadi 60.000 Bayangkan, hanya dengan peralatan Dengan sistem yang sederhana seperti ini Kalau saya menekan di sini itu, eh, tembak Kalau di sini berat Oh, mabut ya Tapi kalau di sini Bentar Nah, ini lihat nih Ini air tuh ini Kalau diganti dengan jat cair yang licin, lebih menguntungkan gak ya? Jawab Selain Muhammad Ahsataki Hiroshi Kalau saat ini jat cairnya yang air ini, Pak Eko ganti dengan misalnya minyak yang licin, minyak goreng misalnya Atau oli, atau minyak rem Menurut kalian, naik turunnya itu menjadi lebih gampang atau bagaimana? Jawab Peralatannya yang sederhana seperti ini kok Nah, lihat bawahnya Ya, ini lihat Ini Schringer atau alat suntik ini dua macam dengan ukuran piston yang berbeda Ya Nah Nah, ini dia lihat Montirnya ada di sini Montirnya Menteng banget, Pak Kalau di sini Jadi mobilnya di sini Montirnya di sini Nah, ini kok gak kelihatan, Pak Seperti itu di pencucian mobil Siapa yang bisa jawab? Kok cuma sticknya aja yang ngangkat mobil Gak kelihatan kayak ginianya Siapa yang Oh, kelas berapa? 8D lagi Ya, tadi ada 8E Sekarang 8D Alatnya dimana, Mas? Namanya siapa? Nah Ya Ada Tapi gak di kerami, gak apa-apa ya Kalau saya lihat di penjajian mobil di dekat samsat itu Banyak cuma di pelurah aja Semen pasir Ya, karena kalau pakai keramik nanti Meleseti orang ya Apalagi di situ sabun Bahaya kan? Nah, namanya siapa? Virdaus Ya, terima kasih Berarti jawabannya Itu letaknya di bawah tanah ya Jadi Orang gak lihat Lihatnya cuma montirnya Terus Turun Ininya nice Ya, sederhana Sekarang pertanyaan yang gampang untuk kalian Silahkan jawab Buka mikrofon Jawab gitu Yang mendasari adalah Hukum Hukum titik-titik Ini jari Ayo Bagian bawah gak dilihat orang ya Pak Kenapa harus di Kenapa harus dicuci segala Nah, nanti pertanyaan berikutnya Siapa yang tahu Hukum apa yang mendasari Peralatan penjajian mobil Penangkat mobil Penangkat mobil pada penjucian mobil Ayo Siapa Yang bisa Ya, silahkan Oh, please Silahkan Kelas berapa Namanya 8B atau D Jogdi Namanya Siva Indong Oh, Siva Indah Kuhaki Ya, oke Silahkan Siva Indah Hukum Paskal Bener Ya Nah, sekarang pertanyaan lagi Untuk kalian Siapa Nama lengkap Dari Paskal itu Ilmuwan dari mana sih Kan kita harus kenal juga tuh Ilmuannya Namanya sih Nama Nama belakangnya sih Paskal Tapi nama depannya ada Seperti kalian Misalkan Siva Indang Siap Kelas berapa Ya, boleh Berdua juga boleh Saya metik nanti Nama dan kelasnya Ya, silahkan Bareng-bareng juga gak apa-apa Betul kali Kelas berapa ini 8C Namanya siapa Oh Ensini ucks Oh, ini Muafia Lutfi Yusria Baik Jawabannya Blayce Paskal Dari Pransi Itu hidupnya Di tahun berapa Si Siapa Tau 1623, siapa ini yang jawab? Siapa yang jawab? Dinda 8C A Dinda 8C Oke, A Dinda 8C Jawabannya benar ya Coba bayangkan 1620 berapa tadi? 1623 Coba siapa yang bisa dengan cepat menghitung Sudah berapa ratus tahun ya dari 2021 ini? Langsung lama kelas? Sudah berapa tahun ya? A Dinda lagi? 398 tahun yang lalu Nah sekarang pertanyaan Pak Eko ini ya Ilmuwan zaman dulu itu pintar-pintar kayak Isaac Newton Penemu konsep tentang gravitasi Terus Blaise Pascal menemukan konsep melipat gandakan gaya Arsimedes itu tentang bagaimana kapal bisa terhampung dengan berat itu beribu-ribu newton Dengan masa beribu-ribu kilogram itu bisa terhampung di itu Arsimedes Terus kemudian Pirnauli itu yang menemukan konsep pesawat terbang Yang kemarin itu sempat ada musibat jatuh Sriwijaya Di akhir itu kan konsepnya Pirnauli Untuk kenapa Sriwijaya bisa jatuh kan masih diteliti oleh KNKT Blackbox-nya aja ya CVR-nya belum ketemu ya Nah mudah-mudahan setelah diketahui Itu kan prinsipnya Pirnauli itu Nah sekarang yang jadi pertanyaan Pak Eko dan pertanyaan kita semua Kapan kah nanti generasi ini menemukan konsep-konsep yang spektakuler seperti mereka Jadi kita itu gak cuma mempelajari konsep orang-orang yang dulu Tapi kita juga menemukan konsep-konsep baru yang berguna untuk semuanya Siapa penemu listrik hingga saat ini kita bisa daring seperti ini kan Semua karena listrik ya Penemunya Michael Faraday Mempunyai dari Inggris Yang hidupnya di tahun 300 tahun yang lalu juga Nah pertanyaan Pak Eko dan semuanya adalah Kapan anak-anak muda generasi muda itu menemukan sesuatu yang spektakuler Yang fenomen yang monumental yang bermanfaat bagi kehidupan manusia yang sekarang Yang anak-anak seperti mereka Itu tantangan buat kita Ya Jadi siapa tahu ini nanti kedepannya Entah itu Gradiva, Alvi, Adhinda, Amali, Girdos, Kayak, Kuat Ya Siapa tahu di antara kalian yang nanti menjadi terkenal Dipelajari oleh siswa-siswa The next generation Ya Amin ya Apalagi anak-anak spesial Ya Pak Eko sudah menemukan apa Pak Kalau Pak Eko hanya berusaha konsen dan fokus terhadap alat-alat praga yang belum ada di lab Jadi buat sendiri seperti ini Ya Terus kompetion Ini ada nanti kelas 9 ini Center hengkel juga ada ini Jadi Membangkit listrik tenaga tangan Dinamo-nya ada di sini Ini nanti kelas 9 Nanti nggak apa-apa saya berikan Karena listrik itu kan sangat akrab dengan kita Penggunaannya sudah jelas bagi kita Nah ini Seperti ini ya Pak Eko pembarukan di lab Terus ini juga Ini penemuannya parade Ya Ini membangkit listrik juga Itu nanti kelas 9 Tapi intinya adalah Pak Eko berharap ya Sangat berharap Suatu saat Dari anak-anak spesial ini ada yang jadi ilmuwan Yang menemukan sesuatu yang berguna bagi umat manusia The next generation Maksud kita nggak malu sama Plas Pascal Nggak malu sama Arsimeides, Tirnaoli, Newton Ada Michael Faraday juga Yang menemukan listrik Ya Jadi strong ya Baik Selain alat pengangkat mobil Pada pencucian mobil Ini pertanyaan berikutnya Konsepnya Pascal ini Dikembangkan untuk apa Silahkan dijawab Buka mikrofon Jawab Kelas 9 Selain alat pengangkat mobil Pada pencucian mobil Hukum Pascal itu digunakan Untuk apa Nah kalau kalian memakai video yang lalu Siapa Kelas berapa 8 Eh silahkan mas Sambil saya dengarkan Contohnya Realnya apa real Kembalan gedung Diperuntukkan untuk apa Pernah melihat alatnya namanya apa Muhammad Rabrian Ya Muhammad Rabrian Silahkan Jadi proyek-proyek Untuk pembangunan gedung bertingkat Di perkotaan Nah sekarang yang saya tanya nih Realnya kayak apa Alatnya namanya apa Atau kamu bisa kasih deskripsi Atau gambaran Bagi teman-teman kamu disini Termasuk saya Please silahkan Hmm Ya Apa Yang bagian mananya ya Oh lupa Ya udah Gak apa-apa Nanti diingat-ingat lagi Ya silahkan yang lainnya Mencoba Mohamad Rabrian Sudah mencoba Tetap ada di lainnya Ya Paling tidak ada sedikit tambahan lah Ya silahkan Nah mencobalah Supaya Ini kan Siap Kelas berapa Gradiva Kelas berapa Gradiva Oh iya silahkan Gradiva Dungkrak hidrolik itu Dungkrak hidrolik itu Untuk apa Dungkrak hidrolik itu untuk apa Enggak Moh Oke itu Realnya Nyatanya itu Kamu lihat Gimana selain penjucian mobil Itu kan penjucian mobil itu juga Termasuk dungkrak hidrolik ya Kalau dipikir ya Dungkrak hidrolik itu digunakan Siapa ini masih saya kasih sempatan Masuk dari 60 60 orang disini ya 60 siswa Ada yang dijawab Yang terdabung disini 60 Siap Nungkrak Kelas berapa Adinda Rafa Binter Ayo Silahkan Pompa hidrolik Adinda Sebentar Adinda Maaf ya Kalau untuk Pompa itu Enggak pakai Sistem itu Kayaknya ya Pakai gaya Yang Pompa Ban Sepeda itu Yang genjet itu Bukan Kalau itu konsep Tekanan udara Ya Tekanan udara itu Makanya Hubungannya sama udara kan Kalau kita Ngisi ban Kan ngisi udara Itu kan Tekanan dari Pompa Harus lebih besar Daripada Tekanan udara Di dalam ban Bisa tidak Kalau Sebaliknya Tekanan udara Di dalam ban Lebih besar Lebih besar Lebih besar Lebih besar Lebih besar Lebih besar Mendal Itu hubungannya Dengan Pompa udara Jadi bukan Berkaitan dengan Tekanan Cair ya Kalau ini kan Cair ya Tekanan Cair ya Bukan Tekanan udara Jadi Adinda Rahma Yang tadi Pertama Sudah jawab Sudah 398 Tahun Jadi Belum Sampai yang bisa Di video pertama Pak Eko Sudah ungkap Selain alat ini Silahkan Kelas berapa Niko Ya Mogo Aduh Pinter sekali Nicole Itu jawaban yang Punggungkan Rem cakram Siapa yang disini Punya motor Ya Remnya Sekarang Kalau dulu Zaman Pak Eko Kuliah itu Remnya Rem teromol Itu remnya Rem manual Sepada rem Sepada sepeda Biasa Loh sekarang Semenjak Ditemukan Eh Bukan ditemukan Semenjak Diterapkan Hukum pascal Dalam rem Sepada motor Maka muncullah Rem Apa itu Rem cakram Kamu punya motor Di rumah kan Coba Bant depan itu Bant depan Bant depan itu Ada cakramnya Cakram piringan itu Tahu ya Itu Itu Kanan kirinya Ditekan Sama kampas Rem Kampas Remnya itu Bisa menekan Dengan gaya Yang besar Hanya Dengan Tangan Jari Jari Tangan Itu Dengan Gaya Tangan Jari Tangan Kamu Yang kecil Itu Dihasilkan Gaya Yang besar Pada Piston Kampas Cakram Itu Ada Kampasnya Gak Ada Tetap Ada Kampas Kampas Untuk Menekan Cakram Tuhan Kampas Kampas Ditekan Ditekan oleh Gaya Yang Dilipat Gandakan Itu Nanti Coba Di Di Apa Namanya Di rumah Nanti Coba Kamu Lihat Pisten Pernah 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 Di Pernah Cakram Ini Silahkan Foto Kirim Melalui Google Phone Tidak Bisa Terus Piston Kecilnya Ada Dimana Sekarang Saya Tanya Niko Tadi Jawabannya Adalah Niko Jawabannya Adalah Rek Cakram Sekarang Piston Kecilnya Ada Dimana Ayo, yang kecil ada di mana, yang besar ada di mana pada dalam cakram Ya, can you answer my question, please Up your finger, open your microphone, please And then, si jari tangan, ya, kemudian yang pistan besarnya ada di mana, Nicole Di, di, di mana tadi, di, di, di mana, di kampas rem, kampas remnya ya Ya, di kampas remnya yang menekan apa, cakram, nanti lihat ya, di rumah ada motor kan Di rumah ada motor ya, nanti coba gerak-gerakin ini, oh ini itu piston kecil Terus itu di cakramnya itu piston besar Kan gak mungkin tuh, jari tangan cewek yang sangat halus Dapat menghentikan putaran rodabel yang super cepat Dengan kecepatan 60 km per jam Itu gak mungkin ya, kalau dengan menggunakan logika tanpa menggunakan pascal Jelas mustah, yuk, itu salah satu kegunaan dari hukum pascal Perlu kamu ketahui ya, anak-anak ya, bahwa rem cakram itu sebenarnya rem hidrolis Rem hidrolis itu pertama diterapkan pada apa, yuk? Siapa yang bisa jawab, selain Nicole Sebelum, sebelum dibuat rem cakram pada teknologi motor sekarang ini Sebetulnya namanya rem hidrolis Rem hidrolis itu sebelumnya diterapkan pada apa? Siapa yang bisa jawab, silahkan Ada 60 orang yang sudah bergabung ya Kurang 30 orang, lumayan lah Siapa yang bisa jawab? Sebelum teknologi rem cakram Sebelum teknologi rem hidrolis diterapkan Atau hukum pascal diterapkan pada konsep sepeda motor sekarang ini Sebenarnya rem hidrolis itu sebelumnya Puluhan tahun yang lalu itu hanya diterapkan pada apa? Ini pengetahuan, namun siapa yang bisa? Nama kelas Saya beri hitungan sampai 3 kali Kalau tidak bisa jawab Karena ini sudah 30 menit ya Kasian kuota kalian Nah, siapa yang bisa jawab? Yang terpenting saya sudah bisa lihat wajah ganteng dan cantik Murid-murid baik kos etsa SMP1 Ungara Yang selalu manut sama orang tua Yang selalu rajin belajar Yang selalu mengerjakan tugas-tugas dulu walaupun secara virtual Yuk silahkan Satu Dua Tiga Jawabannya adalah Remobil Ya, dulu Remobil ada di bawah ya Ditikan sama kaki kan Enggak hand frame kayak sepeda motor Nah, dulu awalnya itu hukum pascal diterapkan pada rem mobil Namanya rem digrolis Nah, terus Semenjak tahun berapa ya Saya lupa tahun sekian Munculnya rem cakram itu tahun berapa ya Siapa yang tahu? Munculnya, oh nggak tahu pak Nggak ingat, biar sudah Pokoknya rem cakram yang diterapkan pada teknologi motor sekarang ini Sebenarnya hal yang baru juga Sedulu itu hanya rem mobil Tapi sekarang prinsip rem mobil Terimitrolis itu diterapkan pada Jawab Diterapkan pada Sepeda Sepeda motor Iya, begitu Iya, anak-anak ya Nah, sekarang tugas kalian apa Kita sudah klarifikasi materi yang lalu Nah, materi yang kedua Kalian sudah lihat video, Pak Eko Tentang tekanan apa